Sensasi, kini Barbie Kumalasari kembali hadir dengan sebuah pemberitan baru mengenai kehidupan pribadinya. Di tengah kasus yang tengah membelit sang suami Gali Kinajar, secara mengejutkan, Barbie mengukapkan keinginannya untuk bercerai dengan Gali. Lantaran pernikahan mereka hanya sah secara agama, apakah Barbie berharap agar Gali segera menjatuhkan talah kepada dirinya? Lantas, apakah yang membuat seorang Barbie ingin bercerai dengan Gali yang tengah mendekam dibalik curigi besi? Apakah orang ketiga menjadi alasan Barbie ingin menyudahi hubungannya dengan Gali? Setelah publik jauh menerka-nerka, Barbie pun menuturkan alasannya. Perbedaan pemikiran pun menjadi alasan terbesar dirinya untuk mengakhiri hubungan dengan Gali. Alasannya apa sih, guys, selain komunikasi? Alasannya, ya gini, butuh kedewasan aja sih. Mungkin pemikiran aku jauh lebih jauh, sementara mungkin Gali masih pemikirannya itu-itu aja. Jadi akhirnya, aku punya planning nih tahun 2020, ini begini-begini begini. Mungkin dari Gali-nya, tanggapannya slow respon, dan ya mungkin ada umumannya yang aku ngerasa, kayaknya kok kayak gini lagi ya dia. Kalau menceraikan sih enggak ya, kadang-kadang cewek nggak bisa ngera diri hubungan. Cuman mungkin sekarang kondisinya ya, lagi agak, apa namanya, lagi kurang bagus aja komunikasinya gitu kan. Terus sebenernya juga aku kan dipanggil sebagai saksi juga untuk disidangkan untuk kasus ikan hasil. Terus apa namanya, tapi apapun itu kan tetap aku backup juga untuk apa namanya, permasalahan Gali gitu. Ya pokoknya doain aja yang terbaik lah. Semoga, semoga masalahnya cepat selesai. Kalau memang nanti visi-visinya ketemu, ya kita kembali lagi bersama. Kalau pun enggak ya mungkin harus bisa. Setelah publik jauh menerka-nerka, Barbie pun menuturkan alasannya. Perbedaan pemikiran pun menjadi alasan terbesar dirinya untuk mengakhiri hubungan dengan Gali. Tak hanya sampai di situ, Barbie pun merasa jika dirinya tidak dihargai oleh seorang Gali Kinanjar. Publik lantas bertanya-tanya, dari sisi manakah Gali tidak menghargai Barbie? Bukankah Barbie yang seolah-olah ingin lepas tangan dan kabur dari masalah yang sedang membelit Gali? Tak disangka, ketika dirinya meluangkan waktu untuk menjenguk Gali di dalam tahanan, Barbie harus rela menerima beberapa perkataan yang kurang menyenangkan dari sang suami. Wanita yang kerap berseteru dengan banyak orang ini pun mengatakan, jika Kini Gali berubah menjadi sosok yang lebih temperamental. Aku kan tipe cewek yang, aku semua aku mencari sendiri. Jadi aku bergantung sama dari dulu ya, enggak pernah bergantung sama laki-laki. Aku satu, kedua, kalau memang masih bisa dikomunikasikan dengan baik ya, ayo, kalaupun memang diulang-magi, mengulang-mengulang-mengulang itu kan capek gitu. Nah, aku kan mau fokus tahun 2020 punya perubahan, ya kan, dalam hal karir, dalam hal pemikiran, punya konsep, dan sebagainya. Cuman mungkin ada beberapa hal yang kemarin aku waktu nyunguk Gali, ada beberapa perkataan Gali yang aku kayak, ya mungkin mengaruh lingkungan ya, karena kan namanya orang di dalam kan banyak masukan-masukan yang mungkin kurang sehat atau apa, jadi membuat dia lebih tempera mental. Jika publik terkaget-kaget dengan keinginan seorang Barbie Kumalasari untuk bercerai dengan Gali, lantas, bagaimana dengan respons yang diberikan sang suami? Apakah Gali secara serta-merta menerima keinginan Barbie untuk bercerai? Atau Gali menerima dengan ikhlas permintaan Barbie? Ya dia sih gak mau ya, dia gak mau. Bisa aku bilang, ya kalau masih gini-gini terus, ya maksudnya dia kan punya jalan masing-masing, karena kan orang kan gak bisa kita paksakan, aku juga gak mungkin sabar terus gitu, sehingga masih punya tanggung jawab yang lain. Jadi, ya akhirnya dia bilang, dia terserah kamu. Meskipun ingin bercerai, namun Barbie menjelaskan jika dirinya akan tetap setia untuk mendampingi Gali dalam menjelani kasus yang tengah membelitnya. Tak hanya itu, Barbie pun mengungkapkan jika ada kemungkinan besar untuk memperbaiki hubungan yang kini sedang regang di antara keduanya. Sehingga bukan hal yang mustahil bagi keduanya untuk tidak bercerai dan kembali harmonis seperti dahulu kala. Secara agama sih pasti masih ya, karena kan belum ada kata talak juga dari Gali. Mungkin lebih akunya juga. Tapi ya nanti kita lihat aja. Karena kan apapun itu tetap aku harus menghargai, kan gak mungkin lagi masalah kasus, ketika aku ninggalin di Tujang. Berarti tetap mendampingi sampai kasus ini selesai ya? Ya, pasti. Ini kan Senin juga aku datang sidang. Sebagai saksi? Sebagai saksi wajib datang juga. Berharap ya, semoga setelah masalah ini selesai, kalau memang ada yang masih bisa kita bicarakan dan masih bisa ketemu visi-visinya, ya kita kembali lagi. Misalnya memang masih keinginannya masih, menurut aku masih aduh ingat, gak sesuai nih dengan apa yang aku ingatkan, ya mungkin aku lebih baik masing-masing. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.